kenapa kok nangis eh eh peter no 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 stay ngapain ah enggak 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 diam-diam-diam sana mamimu nggak pergi diam peter enggak enggak iya 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 stay eh stay stay no no peter nangis deh guys oke hari ini kita pindahan tapi ini enggak final ini pindahan yang bisa bilang besok terakhir tapi hari ini kita pindahan semua kita pakai tiga mobil ada satu ada dua ada tiga mobil biar sekali jalan nanti langsung prepare di sana terus untuk besok baru pindahan finalnya jadi barangnya masih tersisa-sisa harus dipindahkan besok dan hari ini ya barang-barang berat aja kayak contoh lemari terus naik lantai dua kasur harus naik lantai dua dan itu sedikit ribet juga karena kalian bisa lihat tangga rumah itu kayak belokan gitu jadi susah untuk yang terlihat aja deh katanya sih pakai control tapi kok nggak tahu jadi nggak pakai control tapi inilah semoga hari ini berjalan yang lancar aku belum makan cuma ngopi aja semangat yuk bawah aja masih kan yang ini kamera disini oh ya nggak tahu iya belok-belok backlight sih tapi kamu setengah sini aja nggak diakutkan soalnya itu yang lain tuh 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 Lester baru ada dua belak banget bukannya itu lakban juga namanya yang 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 kameranya di sini saat kamu ngomongnya sudah dapat sampah di kulkas sebenarnya jadi ini usaha buang-buang susu-susunya sisa dikit-dikit terus kayak warna-warna tuen biar bisa lihat ini wah soalnya udah tua dari botol-botol yang juga ini yang paling susah untuk dibawa kulkasnya kena gede banget tuh sumpah ini paling rawannya teman-teman tuh ini udah kayak pembagian sembako nih di pesu ke apa? langsung wanggot tuh sumpah ini panas banget cuacanya ekstrim banget panas banget teman-teman tapi untunglah nggak hujan ya kan kalau kemarin-kemarin kita pindahan hujan-kegianan yang paling susah dipindahan itu adalah almar tuh karena ada luar-luar itu namari yang kamarnya puspa sama yang disana itu dipindahan itu berat banget dan itu harus naik lantai dua gimana caranya nanti kalian lihat terus kalian kalau udah lihat vlog yang sebelumnya yang apa tangganya itu yang nukik ke samping itu agak susah kalau masukin barang nanti kita lihat pake tiga mobil semoga bisa sekali atur disitu tinggal nata-nata yang disana aja buspa mana yang gigol? buspa mana Peter? mana? kamu nggak boleh bapit tadi ya Peter mana? Peter mana? mana yang namanya Peter? hehehehehe awas ada belakang ya kan orang ini ya yang enggak gini eh gue wale iya benemes eh so guys sekarang kita lagi pindahan terus lihat oh nggak kelihatan yang jauh ya jadi di belakang itu ada tiga pick up yang lagi bawa barang-barang yang kita nanti balik obat nanti balik lagi ke rumah kalau kalian bisa lihat sih nanti kita balik lagi ke rumah karena barang-barang yang di rumah itu masih banyak keadipannya kita sama apa namanya mencari ya sebelum akhirnya sampai juga nih tuh tinggal cara untuk naikin ke atas aku tiba di dasi nyumu kini dan membawa sejuta lah sangkut kembali aku inginkan hadirmu berapa sempat sumpah ini susah banget barang-barang yang kayak kasur-kasur gitu tuh nggak bisa naik lewat tangga kalau hasil jalan satu-satunya adalah pakai tali pakai katrol polong-palan pelan-pelan yoo 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 bedun tuh aku ikut mereng ya Kabal, kabal Sini tahan tadi Jangan ditari Berat dia ternyata bener-bener lebih susah daripada yang aku bayangkan kira bakalan gampang banget naikin ternyata untung ada media komputer bali yang mau support mobil guys ini baru-baru contohnya naikin belum lagi nanti barang-barang yang berat masih ada di mobil lagi satunya kayak lemari-lemari dua itu bener-bener berat banget lemari boneka terus gipat masih banyak banget yang harus naik ke atas percobaan yang kedua jadi kita mendapatkan kendala yang sangat besar kendalanya sangat-sangat besar jadi kita kan punya lemari dua nah lemari itu tuh ternyata lebar lemari itu tidak mencukupi yang dari besi itu sampai ke atas alhasil itu gak bisa masuk dan kita memutar otak lagi sampai tadi bilang ngelelah lemari tapi kasian juga lemari masih bagus banget dan lemarinya juga lumayan ngimpen barang-barang yang banyak dan hal hasil kita mendapatkan solusi ini solusi yang benar-benar solusi terakhir karena di tangga udah gak bisa kita lewat jadi kalau masuk tangga itu bakalan pintu bagian atap itu udah gak bisa solusi satu-satunya adalah kalian bisa dengar alhasil kita harus ngelepas pager yang di atas biar bisa masuk langsung mau gak mau kita harus pasang lagi dan terus semen terus ngecet kendala yang sangat-sangat besar memasukkan lemari seperti ini misalnya lemarinya lumayan nih panjang sekitar 2 meter lebar sekitar 180 itu 2 meter gitu tapi kalau tadi yang aku bilang dijual gimana tapi terus kalau disuruh taruh di bawah gimana berapa taruh dimana kalau di bawah kasihan sebenarnya kalau ada bapak disini pasti bapak bilang gini pasti bapak tuh bilang gini guys ah benda mati dipakai di kalang benda mati itu artinya masa di kalang sama benda mati biar yang mau iku terus pasti hati-hati itu kasihan teman-teman itu makanya mengat dihara awas 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 Assalamualaikum ya wai mebu YouTube eh jangan lupa kita tim jago pindah tim jago pindah jago pindah jago mingkat Masukin lemari doang nih Harus bongkar Apa namanya pager Serem sumpah Soalnya putih gue tak narik Kan aku takut putih gue nampakan apa Akhirnya bisa masuk juga Bajornya kakiku luka guys Tuh jatuh Gak apa sih gak usah kelihatan gak kakiknya Guys ini bener-bener ekstra banget nih Temari yang kedua Susah banget nih Wih totalitas tanpa batas ini jenengnya ini Angka saat ini Satu, dua, tiga Terus 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 Masih ada Satu, dua, tiga Dinaikin juga Wih dih Sekarang Berapa kardus Berapa kardus bajumu Dan inilah kamarku Dan inilah kamarku sama Yayang Beb-beb Dinaikin juga 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 Dinaikin juga